Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Bersikap tenang dalam menanti atau menunggu bantuan atau pertolongan bukanlah sebuah perkara yang mudah. Apalagi kalau situasinya begitu genting, sudah kritis atau dapat dikatakan darurat. Banyak orang kemudian merasa begitu tidak sabar, cenderung marah-marah, ngomel-ngomel, pengen menyerobot antrian karena merasa bahwa pertolongan harus segera didapatkan. Sementara yang ditunggu-tunggu begitu terasa lambat, terasa kurang ini dan kurang itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Firman Tuhan dalam kitab ratapan pasal 3 ayat 26 memberi nasihat yang bijaksana. Karena ketika kita manusia sedang menantikan sebuah pertolongan-pertolongan dari Tuhan adalah lebih baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di sini diam berarti emas. Sebab ketika kita menjadi tidak sabar, ketika kita menjadi tidak tenang, maka dalam ketidak tenangan, ketidak sabaran, kemarahan-kemarahan akan menimbulkan ketidak hati-hatian. Bisa bertindak atau seseorang bisa bertindak gerasa grusu sembrono. Bukankah hal ini akan cenderung membawa kepada situasi yang lebih buruk atau memperburuk situasi yang sudah buruk? Dalam ketidak hati-hatian, dalam ketergesa-gesaan, dalam kesembronoan, situasi yang sulit acapkali menjadi semakin sulit. Karena itu adalah lebih baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan menjadi nasihat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Ia selalu bertindak tepat. Ia juga tidak pernah salah mengambil keputusan-keputusan. Sebab ia adalah Allah Bapak yang sempurna. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!